Intro Jumpa lagi di channel Dr.Darmikel Setiap hari Kamis seperti biasa Kita akan mengadakan obrolan Kamis Halo Dan hari ini saya sudah kedatangan Seorang tamu, dia adalah seorang mahasiswa Yang saat ini sedang Menjalani pendidikan S2 Dan dia juga Saat ini adalah seorang yang Berusaha, ya bilanglah namanya Pengusaha berusaha Ya, sedang melakukan usaha sambil Kuliah, ya kita akan bertanya-tanya Mungkin ini akan menginspirasi Anda Terutama Anda yang sedang kuliah Ataupun yang sedang kerja Anda mungkin dapat inspirasi dari obrolan ini Nah dia adalah Namanya siapa dia? Nama saya Surya kebetulan Saya tidak tahu Surya Nah Surya ini sekarang kuliah di mana ya? Saat ini sih, Surya lagi lanjut di S2 Ya kuliah di Undiksa Oh Undiksa Tapi Undiksa ya tidak di Singer saja Saya itu ilmu komputer juga Jadi biar linear Karena kan dulu S1 nya di Stikon Bali Oh komputer Ya betul Kenapa S2, apa alasannya? Sebenarnya sih S2 ini sebenarnya mau Buat personal branding sendiri Jadi istilahnya Bahwa anak muda itu ya Pendidikan itu juga penting Tapi tidak terlalu penting Maksudnya tidak terlalu penting itu istilahnya Mau kamu, kalau misalnya mampu Ya sudah silahkan lanjutkan Tapi ya tidak Ya tidak apa-apa juga sih Asalkan kembali kita ke diri kita sendiri Nah kenapa kuliah itu ya Itu Jadi biar orang-orang tahu Oh yang punya Gocha IT ini juga orang-orang Pendidikan loh Jadi selain bukan usaha Jadi kamu sekarang bukan usaha Iya Gocha IT Dapat tutup-tutup Goccha IT ini Ini promosi boleh-boleh Promosi sedikit ya Jadi Gocha IT ini adalah sebuah partner Anda Dalam perbaikan laptop dan komputer Oh mau perbaiki laptop, komputer Jadi service plus dealer Oh jual juga Ya jadi istilahnya kita itu Kantor Ada di jimbaran Tapi kita juga ada rencana pengembangan Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu Oh saya promosi ini ya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Punya warung atau mart Atau apa yang bisa saya taruh stand di sana Jadi bisa jadi titik untuk pelanggan saya Nyetor laptop ke sana Jadi hubungi saya Oh jadi ini pelayanannya di seluruh Denpasar Jadi untuk saat ini Memang kita Targetnya memang di Bali Tapi kebanyakan pelanggan saya itu dari Denpasar Gianyar Tabanan sama Badung Oh dekat-dekat ya Ya Artinya mereka bawa laptop ke situ Apa dia kerusakannya biasanya apa Jadi istilahnya Kebanyakan ya Kebanyakan itu kerusakannya itu Ada di sistem Jadi istilahnya Windows-nya error Makanya saya sering Software Ya, betul Jadi install ulang Windows Terus selain itu juga Kita ada layanan laundry laptop namanya Laundry? Ya Jadi semua Jadi semua mikir Laptopnya Masuk mesin cuci gitu Eh, kalau tetap saya lambat gitu Oh mungkin letaknya kotor dalamnya Yaudah saya laundry ada Loh, kok dijemur Kok dimasukin mesin cuci pak Oh enggak Laundry itu dalam artian Kita bersin luar dalam Oh Ya, ya, ya Itu Jadi kayak di Bener-bener Jadi kita Oh, bukan Corona ya Corona gak dipotong ya Oke, jadi istilahnya Bener-bener kita Bersihkan dalemannya Sampai kita kasih pasta Biasanya dikipas itu Dia ada kayak Ceran ya Ceran itu yang istilahnya Harus diperbarui Pompoknya dicuci Bener-bener dicuci Tapi gak pake air Ya, dibersihkan Terus kalau ada Software juga Begitu Ya, betul Jadi istilahnya Kalau dia requestnya Coba tolong di cek dalem Yaudah Jadi ada paketnya Jadi istilahnya Loh 3 plus type ini Ini sambil kuliah Ngerjain Terus gimana tuh Cara bagi waktu Sebenernya gini Kalau masalah bagi waktu Sebenernya setiap orang itu Waktunya sama ya Cuma sekarang Tergantung kitanya aja Sebenernya diawal dari niat dulu Jadi misalnya Kayak saya nih Tiap hari itu Kuliah? Gak tiap hari sih kuliahnya Sebetulan Saya kuliah kalau di Bandung ini Setiap satu minggu doang Oh, kuliahnya satu minggu? Ya, tapi gak masalah sih Saya juga kadang-kadang kan Karena satu minggu Jadi si dosen juga ngasih project Ya sama aja Saya kayak kuliah setiap hari Kayak gitu Tapi ngerjainnya setiap alam Misalnya satu jamannya project Ya, betul Satu minggu Setiap ketemuan Oh ya, ya Jadi sama aja kan Tiap hari Cuma Ya kembali ke diri kita Apakah kita mau ngelakuin Mau ngelakuin atau enggak Kayak gitu Jadi sih caranya saya tuh Sebenarnya siasat ini kayak gini Jadi tiap pagi bangun tidur itu Ya jadi setidaknya saya list dulu Hari itu saya ketemuan sama siapa Kalian siapa Kayak gitu Apakah cukup gak dengan waktu sekian Yaudah saya budgetin aja Setiap dua jam Sekian ketemu ini, ketemu ini Berberapa nih sekarang? Untuk saat ini Gocha IT ya Gocha IT itu berempat Berempat? Ya, tapi Jadi teman-teman mahasiswa semua? Ya, mahasiswa dan pepulan semua kuliah Dan istilahnya masih bisa ngambil sih Sambil kuliah nih berempat Ngerjain? Ya, otaknya Sebenarnya kan kayak Yang ngelit itu Saya sendiri Ada promosinya Ya, promosinya sebagainya Ya, yang ngerjain Kadang saya tuh lebih sering think Ini kalau Yang ngomong penghasilan gitu ya Cukup? Untuk bayar kuliah cukup gak? Cukup Cukup banget Jangan-jangan bisa nabung juga ya? Bisa Jadi udah bisa nabung Ya, setelah bisa nabung Bisa bayar kuliah juga Wow Ini inspirasi buat anak-anak muda ya Jadi Masalah waktu Kalau udah ada niat Itu Harusnya bisa Dan kebetulan Sidiqom Belajarnya nyambung nih Jadi istilahnya gini Dulu tuh gak ada passion Di teknologi sama sekali Cuma Karena memang Saya lihat Ada peluang teknologi Di kedepannya Kenapa saya gak ambil Itu Kira-kira nih Pengembangannya Usahanya Ada gak di Mungkin Semacam Apa istilahnya Plan lah Apa tuh Kedepan Plan yang tadi itu Jadi istilahnya Sebenarnya ada plan kayak gini Bidangnya apa aja itu Bidang pelayanannya Selain service komputer Bukan ada pengembangan-pengembangan lain Dulu itu sebenarnya kita ada Jasa pembuatan web service Pembuatan web Ya, jadi istilahnya Bagi yang mereka Jasa top travel yang mau buat web Sibisnya target kita top travel Karena kita juga sudah punya Templatenya mereka tinggal pilih lah Kayak gitu Jadi agar lebih gampang juga Kerjanya Dan mereka juga lebih Gampang ngelolanya Karena Istilahnya kalau mereka mengelola web Kan istilahnya harus Spamin itu dulu Kalau kita enggak Jadi istilahnya kita kasih web static Kita mau dikasih konten apa aja Silahkan Jadi lebih gampang Tapi untuk saat ini Kita tutup dulu ya Jadi istilahnya Karena ada satu dan lain hal Tapi untuk fokus laptop Belum putar Ini memang core utama Bisnisnya disitu Jadi Sementara masih service Service Dealer Service dan dealer Ia lagi banyak sih Jadi Istilahnya Kalau yang mau beli laptop Service laptop Program laptop Ya Ya kesini Ya kebocor IT Apa nih pesannya Buat Anak-anak muda Yang mungkin Seperjuangan Terus nasib Yang mahasiswa mungkin Atau Takut kuliah karena Ada biaya mungkin Silahkan Apa nih Jadi Istilahnya cuma Kayak saran gitu ya Ke anak muda sekarang Jadi setelahnya Walaupun kondisi Membuat kamu tuh Sebenarnya tidak bisa Berkutik apa-apa Tapi kreativitas kamu Jangan sampai terhenti Wow Jadi Jangan berhenti berkreativitas Tetap bekerja Tetap berkarya Ya Tetap berkarya Jangan gunakan waktu Ataupun pahalaan lainnya Sebagai alasan Betul sekali Ya Terima kasih ya Dek Terima kasih juga Bagi para penonton Di rumah Ya Para guys guys Ya Semoga video ini Menginspirasi Sampai jumpa Kamis depan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!